Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan bergara perselisihan hasil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya yang diajukan oleh pasangan calon nomor urus 1 Justus Wanda Kiranius Tenggelen di ruang sidang pleno MK Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Arifiday tersebut menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya yang tidak mengikusertakan 6 distrik adalah catat hukum Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017 di semua TPS di 6 distrik yaitu distrik Lumo, distrik Yamuneri, distrik Ilamburawi, distrik Molanikime, distrik Dagai, dan distrik Yampi serta melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017 tersebut paling lama 15 hari kerja setelah ditetapkan Pada hari yang sama, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan untuk tidak dapat menerima 5 permohonan lainnya dimana 5 permohonan tersebut yakni permohonan perkara perselisian hasil Kepala Daerah Gubernur Guruntalo yang diajukan oleh pasangan Hana Hasana Tony S. Junus permohonan perkara perselisian hasil Kepala Daerah Wali Kota Jayapura yang diajukan oleh Lembaga Demokrasi dan Reset Papua permohonan perkara perselisian hasil Kepala Daerah Kabupaten Dokiai Kabupaten Dokiai yang digugat oleh pasangan Markus Waini Angkianggo serta permohonan perkara perselisian hasil Kepala Daerah Kabupaten Nani Jaya yang diajukan oleh pasangan Bri Rwenda Paulus Kogoya Tim Liputan, MKTV News, Melaporkan